Kondisi WNA yang diduga terpapar virus corona terus membaik. Hingga kini pihak rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya masih tetap memberikan perawatan intensif hingga hasil laboratorium yang keluar. Seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terpapar virus corona masih harus menjalani perawatan intensif di ruang isolasi khusus RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kondisi pasien ini semakin membaik bahkan sudah dapat makan dan minum sendiri. Walaupun pasien ini belum memenuhi gejala suspek virus corona, namun sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, pihak rumah sakit tetap memasukkan pasien ke ruang isolasi. Hingga hasil laboratorium keluar. Hasil swab laboratorium diperkirakan akan keluar satu minggu lagi. Untuk pagi ini saya barusan saja mengikuti morning reportnya. Setiap pagi kita morning report untuk perkembangan pasien ini. Pasien ini jauh lebih baik dan sangat membaik dari hari sebelumnya. Sudah bisa kita monitor dari CCTV yang kita lihat sehari-hari. Dia bisa beraktifitas dengan baik, makan sendiri dan minum sendiri. Dan mengenai hasil dari pemerisan laboratorium untuk primer end coronanya memang belum ada. Namun kita masih tetap merawat dia sampai hasil primer end coronanya itu keluar. Terima kasih telah menonton!